Tahanan KPK Lukas NMB diduga perintah pramugari loloskan puluhan miliar dengan pesawat jet ke luar negeri. Kontroversi kasus korupsi mantan gubernur Papua Lukas NMB masih terus berlanjut. Setelah sebelumnya melewati drama yang tidak ingin makan hingga tidak selera, suka buang air sembarangan hingga membuat resah para penghuni lapas, dan kini namanya kembali terangkat karena terungkap salah satu misteri yang selama ini terpendam. Kali ini KPK sigap mengusut adanya perintah Lukas NMB untuk mengantarkan uang korupsi puluhan miliarnya secara tunai menggunakan pesawat jet. Lukas NMB, korupsi yang dilakukannya tidak main-main. Ia merugikan negara atas uang yang dikorupsinya itu. Sejauh ini masyarakat hanya tahu bahwa uang yang dikorupsinya digunakan untuk bermain kartu di Singapura. Melalui persidangan terbaru, kini terungkap juga tentang bagaimana cara Lukas NMB meloloskan uang yang begitu banyak ke luar negeri tanpa ketahuan. Sebab tidak mudah membawa uang kes puluhan miliar tanpa ketahuan. Apalagi dibawa ke luar negeri yang memiliki tingkat keamanan yang ketat. Demi melancarkan pengelolosan uangnya, Lukas NMB diduga mempesan seorang pramugari lalu ia menugaskannya secara khusus untuk mengantarkan puluhan miliar rupiah untuk pesawat jet pribadi yang ia siapkan. Ia meminta kepada pramugari tersebut untuk menjaga koper dan memastikan koper berisi uang tersebut sampai tujuan dengan selamat. Kini kasus tersebut tengah viral yang menjadi perbincangan di media sosial. Sebab nama Lukas NMB belakangan ini terus muncul dengan berbagai kontroversinya. Banyak orang yang berharap KPK segera menemukan titik terang dan menjatuhi hukuman yang selayaknya. Sebab total kerugian yang disebabkan oleh tindakan korupsi ke Lukas NMB tidak main-main. Selain itu tentu masyarakat sudah jenuh dengan kontroversi yang dilakukannya demi mendapatkan belas kasihan yang mengindikasikan dirinya untuk diloloskan. Seperti drama sakit, tidak ingin makan karena makanan yang tidak enak, hingga melakukan sejumlah upaya lain. Yang terparah, selama ini lapas di KPK dirinya buang air sembarangan hingga membuat resah penghuni lapas lainnya. Diketahui bahwa Lukas NMB ditangkap di Papua pada Januari 2023. Lukas NMB dijerat dengan pasal gratifikasi, swap, dan tindak pidana pencucian uang. Lukas NMB hingga kini masih menjalani persidangan selagi dirinya ditahan di lapas KPK. Kasus ini juga ditangani lebih serius dan diadili dengan tegas. Tindakan korupsi oleh pejabat publik tidak boleh dibiarkan dan harus ditindaklanjuti oleh otoritas hukum dan pemerintah pusat. Sebagai warga negara, kita harus mengingatkan pejabat publik tentang pentingnya menjaga integritas dan moralitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Semoga kasus ini segera menemukan titik terangnya sebab masih banyak di luar sana para korupter yang akhirnya lolos karena terlalu lama menjalani persidangan. Banyak pula yang kawur hingga 3 tahun berhasil lolos sebagai DPO seperti Harun Masiku dan kawan-kawannya. Terima kasih telah menonton!